Di umur berapa balet tau kalau tempe diparut kayak gini rasanya jadi lebih enak loh Siapapun yang baru nyobain gak bakalan percaya Kalau resep ini bahannya dari tempe Karena sama sekali gak ada rasa tempe Kalau kata anakku ini rasanya malah mirip naga Yuh balet, daripada penasaran langsung aja kita bongkar resepnya Nah oke jadi pertama disini aku udah siapkan daun bawang Kemudian kita potong-potong tipis Buat pisaunya disini aku pake professional knapshot dari Idealife Selanjutnya siapkan satu popan tempe Kemudian ini kita parut aja pake parutan keju kayak gini Dari satu popan tempe asalnya lumayan banyak Kemudian ini kita tambahkan satu butir telur Satu bungkus tepung serbaguna yang ukuran 75 gram Kalau mau lebih ekonomis balet bisa pake tepung terigu biasa aja Terus tambahin kaldu ayam sama garam Tapi kalau aku mau pengen yang praktis jadi pake tepung serbaguna Gak apa-apa hasil dan rasanya bakalan sama kok Jangan lupa masukin juga daun bawang yang udah tadi kita potong-potong di awal Nah kalau udah kayak gitu tinggal diaduk aja menggunakan spatula Kemudian lanjut uleni deh menggunakan tangan sampai adonannya tercampur rata Nah ini balet nanti adonannya bakalan kayak gini Kalau dirasa masih terlalu lembek nanti balet di rumah bisa tambahkan tepung ya Selanjutnya ambil sedikit adonan Biar pas ngebentuk kayak gini gak terlalu lengket di tangan Nanti olesi aja tangannya pake sedikit minyak ya Tuh ini adonannya aku bakalan bentuk kayak paha ayam Simple banget buat caranya balet di rumah bisa perhatikan pada video Ini paha ayamnya aku bikin yang perse mini dan gembul-gembul kayak gini Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Dari semua bahan yang tadi hasilnya jadi lumbayan banyak loh Ini bakalan kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya bikin tepung pencelupnya Siapkan wadah, masukkan 4 sendok makan tepung nerigu Beri sedikit air kemudian aduk sampai tercampur rata dan gak ada tepung yang menggerindi lagi Ini aku gak kasih seasoning lagi ya tepung pencelupnya Karena menurut aku adonannya juga udah pas rasanya Setelah dicelup ke dalam larutan tepung Ini bisa langsung kita balut pake tepung panir atau tepung roti Oh iya nih buat masaknya kali ini Aku pake fry cooker dari Idealife tipe 24 EP Panci dengan 6 lapis kualitas tinggi Video approved dan bisa digunakan di segala jenis kompor Oh iya nih sebelum digoreng kayak gini Bisa juga kita simpen dulu di dalam freezer Tahan sampai 2 minggu Jadi cocok banget dijadikan ide jualan frozen food Atau dijadikan stok di rumah Kalau mau tinggal digoreng dedakan aja deh Ini kita goreng sampai warnanya keemasan 24 karat kayak gini Kalau udah bisa langsung diangkat dan ditiriskan deh Seriusan banget ini rasanya enak banget Anakku juga suka katanya ini rasanya mirip kayak nugget ayam Cocok kan dijadikan ide jualan atau stok cembilan bocil di rumah Enak banget kalau masih anget kayak gini Makannya dicocokin sama saus sambal Yuk ah bala cobain sekarang Atau biar gak lupa bisa disep dulu aja resepnya Diri cooknya mah bisa kapan-kapan aja deh Kalau ada niatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah babay